Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lalu untuk panel instrumennya juga akan menggunakan panel full digital yang cukup lebar beresis Sedangkan desain keseluruhan pada ninja versi bebek ini memang sekilas memiliki desain yang mirip dengan Yamaha Exciter atau yang lebih dikenal sebagai MX King Tapi untuk ninja versi bebek sport ini terlihat memiliki desain yang lebih gahat Contohnya seperti pada bagian bodi samping disematkan air scoop yang berdesain agresif Dan menariknya desain pada air scoop tersebut terlihat identik dengan yang ada pada Kawasaki Ninja 250 dan 400 Gak cuma itu aja bro sis selain pada bagian fairing depan dan bodi samping Di bagian stop lampnya juga mengadopsi desain stop lamp dari Kawasaki Ninja juga loh bro sis Wah 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 emang gak salah sih jika motor ini dijuluki sebagai Kawasaki Ninja versi bebek sport Lalu untuk urusan mesin kabarnya motor ini hanya akan dibekali mesin 180 cc bro sis Nah jadi kalau menurut kalian gimana bro sis mengenai motor satu ini Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya Terima kasih telah menonton